Salam sejahtera, sahabat Alkitab. Renungan kita berjudul, Dikuduskan Dalam Kebenaran. Injil Yohanes Fasal 17, Ayat 18-19 Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sahabat Alkitab, lebih banyak orang memahami kudus dalam arti suci hawa nafsu, atau tidak berbuat dosa secara seksual, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Lewat ayat ini, kita diingatkan, kudus dalam arti dipisahkan tersendiri, dihususkan untuk hal-hal tertentu. Jadi, dikuduskan dalam kebenaran, berarti hidup murid-murid Kristus, dihususkan untuk hidup dalam kebenaran, dan melakukan kebenaran. Secara khusus, apakah kebenaran dalam ayat ini? Kebenaran bahwa Bapak telah mengutus Yesus ke dalam dunia, dan Yesus telah mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Kita adalah murid Yesus. Kita telah dikuduskan dalam kebenaran, dan kita juga diutus ke dalam dunia, supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Hidup kita dikuduskan untuk memberitakan kabar baik. Kiranya menjadi berkat, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.